Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman yang berbahagia Semoga kalian selalu semangat belajar Dalam kesempatan ini kita akan membahas sebuah materi seni rupa Yaitu menerapkan ragam hias pada bahan teks Nah sebelum kita lanjutkan materi ini Marilah kita simak bersama peta kompetensi berikut ini Sebagai langkah awal kita akan mengamati berbagai ragam hias yang ada pada tekstil Oke semangat ya teman-teman Harus semangat Selanjutnya kita rumuskan pengertian ragam hias pada tekstil Merumuskan pengertian itu tidak boleh asal-asalan teman-teman Harus betul-betul Setelah kita memahami pengertian ragam hias pada tekstil Kita akan belajar teknik ragam hias pada tekstil Jenis bahan dan pewarna Kemudian jenis dan sifat bahan tekstil itu sendiri Begitu teman-teman Nah setelah kita memahami materi secara teori Kita diharapkan membuat karya ragam hias pada tekstil Bagaimana teman-teman? Masih semangat? Harus semangat Sekarang coba perhatikan ragam hias tekstil berikut ini Ragam hias flora, fauna, dan geometris pada bahan tekstil Banyak dicumpai di berbagai daerah di Indonesia Untuk penerapan ragam hias pada bahan tekstil Dapat dilakukan dengan cara Membatek, menenun, membordir, menyulam, dan melukis Bahan tekstil dibuat dengan menjalin penang pakan dan lungsi Dengan beragam pola jalinan Membuat bahan tekstil bisa dilakukan dengan Anak tenun tradisional ataupun modern Ragam hias tekstil adalah karya seni rupa Dengan mencontoh bentuk flora, fauna, figural, dan geometris Yang dibuat pada kain Itu tadi adalah pengertian ragam hias tekstil teman-teman Ingat ya teman-teman Nanti keluar loh di ulangan harian Belajar makanya Cara penerapan ragam hias pada tekstil ada beberapa macam Di antaranya Membatek, menenun, membordir, menyulam, dan melukis Nah, lihat gambar berikut dengan seksama ya teman-teman Apabila perlu, jangan berkedip Jenis tekstil dapat diketahui dari Perbedaan jenis benang dan permukaan teksturnya Benang dibuat dari bahan alam ataupun bahan buatan Begitu teman-teman Benang yang dibuat dari bahan alam misalnya Benang katun dibuat dari kapas Benang sutra dibuat dari serat yang berasal dari kepompong ulat sutra Sedangkan wool dibuat dari bulu domba Dicatat baik-baik ya teman-teman Nanti keluar juga loh di ulangan harian Bahan benang buatan misalnya Dacron, nilon, dan polister Digunakan untuk membuat tekstil dengan jenis tertentu Bahan benang yang lain Misalnya serat agel dan serat terami Digunakan untuk produk tekstil lain Seperti makrame dan tas Jenis-jenis bahan tekstil memiliki sifat yang berbeda-beda Sebagai berikut Kain katun memiliki sifat menyerap air Mudah gusut, lentur, dan dapat disetrika dalam temperatur yang tinggi Wool memiliki sifat sangat lentur Tidak mudah gusut, dapat menahan panas, dan apabila dipanaskan menjadi lebih lunak Sutra memiliki sifat lembut, lecin, mengkilap, lentur, dan kuat Bahan sutra banyak menyerap air Dan memiliki rasa sejuk apabila digunakan Sedangkan bahan nilon dan polister Memiliki sifat tidak tahan panas Tidak mudah gusut Tidak perlu disetrika Kuat dan jika dicuci cepat kering Bahan tekstil dapat diberi warna baik dari bahan pewarna alami Masing-masing bahan pewarna ini memiliki sifat dan jenis yang berbeda-beda Warna alami dihasilkan dari ekstrak akar-akaran Daun, buah, kulit kayu, dan kayu Misalnya, soga, dan kesumba Sifat pewarna alami ini mudah luntur dan mudah pudar karena tidak tahan terhadap sinar matahari Warna buatan atau sintetis dibuat dari bahan kimia Misalnya, naftal, dan indikosol Jenis pewarna naftal digunakan dengan teknik celup Sedangkan pewarna indikosol digunakan dengan teknik celup atau colet Lokis maksudnya, teman-teman Sifat pewarna buatan ini tidak mudah luntur dan tahan terhadap sinar matahari Demikianlah penjelasan singkat ragamias tekstil Silahkan mencoba untuk berkarya Dinikmati ya Oke, sekian teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!